Film drama keluarga berjudul Cinta Subuh, jadi film pertama yang dibintangi Dinda Hau dan Ray mbayang setelah resmi menikah. Saat proses syuting film tersebut, keduanya mengaku merasa kikuk, apalagi saat itu Ray dan Dinda baru resmi menikah. Dinda sendiri tak pernah berada satu proyek dengan pasangan, bahkan ia sempat menghindari punya proyek dengan pasangan. Kikuk kaku gitu pasti ada, apalagi aku tipe yang gak mau ada hubungan sama lawan main aku di film atau sinetron, kata Dinda Hau dalam podcast Tribun Corner, Senin, tanggal 25 April tahun 2022. Eh pas saya dia, Ray mbayang, udah menikah ya jadi kayak kaku bingung aja, beber Dinda. Senada dengan Dinda, Ray juga merasa kikuk saat harus berakting dengan istrinya itu. Sebab, mereka yang baru menikah masih sama-sama sungkan dalam berekspresi namun diwajibkan berakting marah dalam film tersebut. Bayangin aja, kita masih baru masih sama-sama sungkan saya harus akting marah-marah ke dia, ungkap Ray. Ngobrol di rumah aja masih canggung kadang ini harus akting marahin dia, terang Ray. Akan tetapi diakui Ray dan Dinda film Cinta Subuh menemani kisah cinta mereka dari masa ta'aruf hingga menikah dan berumah tangga. Ini emang bukan film pertama yang mempertemukan kita. Ada film lain yang reading duluan tapi Cinta Subuh yang syuting duluan. Film ini menemani kisah cinta kami lah, ucap Dinda Hau. Sekadar informasi film Cinta Subuh produksi Falcon Picture dibintangi oleh Dinda Hau, Ray Mbayang, Roger dan Warta, Chud May Rizka, Adiba Hanza, Shakir Daulai, dan Indro Warkop dan akan tayang di bioskop pada tanggal 19 Mei tahun 2022. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!